selamat datang kembali di channel zona forex ada EURUSD, GBPUSD, dan USD Jepang oke gak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk perkembangan indeks dolar sampai dengan posisi saat ini di posisi hari kemarin sebenarnya kalau dari pergerakan atau strukturnya ini sudah sesuai artinya telah terjadi retest ya kemarin dari area support di breakout kemudian ada retest dan tentunya di hari kemarin ditutup di candle warna hijau artinya akan bergedrag pullback menuju area key resistance di time frame maaf maksud saya di harga 102.807 besar kemungkinan indeks dolar ada posisi penguatan untuk beberapa hari ke depan oke sekarang kita akan cek lagi di time frame 4 jam untuk indeks dolar nah ini di time frame 4 jam di posisi harga kemarin ada pembentukan bullish engulfing ya ada bullish engulfing tentunya hal itu memicu akan terjadinya kenaikan ya setelah terjadi retest dan pullback dan saat ini menuju area key resistancenya secara struktur menurut saya masih dalam posisi yang sesuai ya pergerakannya akan bergerak naik tentunya yang paling terdekat akan menguji key resistance di 102.807 sampai dengan nantinya akan menguji level berikutnya sampai di area high monthly yaitu di 103.58 gambaran saya untuk indeks dolar posisi sampai dengan hari ini akan ada penguatan dan menguji kuat wilayah area key resistance di 102.8 oke ini dari indeks dolar ya tentunya akan berpengaruh kepada euro USD bahkan GBP USD oke sekarang kita akan cek lagi di market euro USD kita lihat di time frame daily ya oke euro USD melanjutkan pelemahannya ya dari posisi beberapa hari ke belakang dan berhasil breakout di bawah area resistance become sorry maksud saya support become resistant dan ada pembentukan bearish engulfing dan posisi saat ini akan terjadi penurunan oke ini saya hapus dulu dan kalau kita perhatikan posisinya di hari kemarin sudah terjadi retest ya ini posisinya sudah retest dan posisi terakhir ada pembentukan candle bearish meskipun kalau kita perhatikan masih bergerak konsolidasi ya tidak menunjukkan aksi penurunan yang sangat signifikan masih tertahan di area konsolidasi untuk time frame daily oke sekarang kita akan cek lagi di time frame yang lebih kecil yaitu time frame pajam oke kalau kita perhatikan di time frame pajam memang dorongan sellernya lebih kuat ya di posisi hari kemarin terlihat disini ada 3 inside down dan kemudian harga memang masih bergerak di area konsolidasi yang sudah saya gambarkan kemarin sempat menyentuh area resisten tapi tidak mampu bergerak naik lebih tinggi atau sebenarnya sudah memasuki zona sell ya dan posisi sekarang menurut saya akan menguji area support di hari kemarin ya yaitu bertepatan dengan area konsolidasi bawah di 1.08551 hal tersebut akan diuji sekali lagi dengan posisi seperti ini tentunya saya akan menunggu posisi untuk entry ya yaitu entry zona buy di posisi ini tapi saya akan menunggu nantinya sebentar jadi ini saya akan sedikit terubah ya posisinya ini saya akan geser seperti ini dan saya akan menunggu pergerakan daripada euro USD ya memasuki area zona buy baru saya nanti akan buy di wilayah tersebut jika mana ada bullish engulfing bullish pin bar 3 inside down oke maka akan menunjukkan potensi eh sorry 3 inside up ya maksud saya maka akan menunjukkan kenaikan berlanjut dan posisi saat ini masih berada di area konsolidasi tidak ada perubahan ya sampai dengan memasuki sesi Eropa saat ini oke ini aja yang bisa saya sampaikan untuk euro USD kita akan berlanjut di market GBPUSD untuk GBPUSD dari hari sebelumnya ada bullish engulfing ada perlawanan tapi di hari kemarin ada candleberries menekan area 50% daripada bullish engulfing ini dan tentunya menjadi acuan kalau hari ini berhasil break out di bawah low weekly di 1.24446 saya pastikan untuk GBPUSD akan melanjutkan penurunan hingga minggu depan ini gambarannya oke sekarang kita akan cek dulu time frame 4 jam nah di time frame 4 jam secara pergerakan memang sudah sesuai dengan apa yang saya trading plankan ya tentunya dari posisi menyentuh area low weekly ini sudah menjadi sebuah kenaikan ya kemarin ada kenaikan menuju area order block time frame 4 jam dan ada konfirmasi dan posisinya sekarang lagi dalam posisi penurunan tentunya target yang akan diuji adalah area terdekatnya menjadikan key support ini yang sampai dengan posisi saat ini belum berhasil di break out yaitu di kisaran 1.24356 hal tersebut yang menjadikan titik uji hari ini oke maka di posisi ini menurut saya teman-teman wajib pantau ya hati-hati buat yang pegang posisi buy karena saya melihatnya untuk GBPUSD masih dalam posisi tekanan seller oke ini menjadikan zona pantau atau area pantau ya jika mana area itu di kisaran 1.24356 sampai dengan 1.24446 ada penolakan bayar maka akan kejendungannya masih kuat naik tapi kalau ini di break out oleh impulsiberis maka akan menuju area support di posisi ini ya yang akan diuji sekali lagi dan tentunya akan nge-swip liquidity area posisi ini ini gambarannya menurut saya untuk market GBPUSD masih dalam posisi peluangnya adalah turun ya gambarannya masih turun oke sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya yaitu USD Jepang kita cek USD Jepang dengan posisi sampai dengan saat ini setelah kita melihat ada CB1 posisi ini ya dan terjadi kenaikan sampai dengan target 1 dan sekarang menuju target 2 posisinya ternyata masih dalam posisi bullish untuk USD Jepang dan targetnya masih akan menuju ke wilayah target kedua ya kalau kita perhatikan ini adalah target kedua dan ini posisi terakhir saya tarik dari zona area ini ya saya tarik menggunakan Fibu Musang dan saya mendapatkan target 1 sama target kedua dan tentunya kalau dilihat dari pergerakan sampai saat ini saya sih masih melihat akan menuju area order block yang ada di time frame 4 jam gambarannya ke sini yaitu menuju area target 1 ya sorry target kedua oke tapi ini saya akan rapikan dulu ya saya akan rapikan dulu saya akan buatkan set plan dulu yang berikutnya ya menurut saya ada peluang besar menuju area order block time frame 4 jam yang menjadikan gambaran selanjutnya ya selain menuju target kedua dari pembentukan Fibu Musang tersebut oke saya akan gambarkan untuk trading plan saya saya akan tunggu posisi saat ini akan bergerak naik menuju order block time frame 4 jam jika mana area ini nanti ada konfirmasi ada bearish engulfing bearish pin bar 3 inside down maka saya akan sell di area tersebut tapi kalau masih impulsif bulis dan berhasil break out di atas 137.91 maka akan menunjukkan kenaikan berlanjut intinya disitu jadi targetnya nanti ketika disini memang ada ada pembentukan ya pattern baru nanti saya akan sell tapi kalau tidak ada konfirmasi saya tidak akan sell dengan target minimal mendekati wilayah area support di area sini targetnya kurang lebih di 135.900 oke di area tersebut yang akan saya jadikan acuan karena kalau kita tarik trend line pun masih memungkinkan akan kembali ke area tersebut ya nah kalau kita tarik seperti ini ini adalah trend line nya kita gambarkan kurang lebihnya ya oke ya kurang lebihnya disini jadi menurut saya masih ada gambaran menuju ke trend line berikutnya di area kurang lebih menuju support baru dia akan kembali lagi menguat gambarannya seperti ini untuk market USD Jepang semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dan bisa mendapatkan keuntungan secara konsisten terima kasih buat semuanya salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh